Halo ketemu lagi dengan channel ini, seperti biasa channel ini sering memberikan tutorial android dan informasi lainnya Oke untuk kalian pengguna handphone pipo yang ingin merekam layar smartphone Kalian bisa melakukan hal tersebut dengan mudah bahkan tanpa bantuan aplikasi apapun Oke untuk caranya kita gas Pertama tentukan dahulu kalian ingin merekam layar untuk apa Apakah untuk merekam layar saat main game atau keperluan lain Untuk langkah kedua, kalian swipe up atau geser layar dari arah ke bawah atas Di area bawah layar ini, umumnya banyak tersedia beragam menu yang bisa diakses dengan cepat Selanjutnya, kalian cari dan klik pada ikon tangkap layar super Opsi ini biasanya terdapat pada sisi kiri Selanjutnya, setelah kalian masuk ke menunya Nantinya akan muncul menu-menu lainnya mulai dari panis screenshot, long screenshot Karena ada anda ingin melakukan perekaman layar Maka klik pada opsi menu rekam layar Begitu kalian klik opsi rekam layar Secara otomatis, proses perekaman layar akan dimulai Selanjutnya, silakan lanjutkan menjalankan smartphone kalian Apakah ingin merekam main game atau lainnya Jika sudah selesai merekam Untuk menghentikan proses perekaman Klik pada ikon kontak berwarna merah yang terdapat pada sisi kanan layar Kemudian untuk cara selanjutnya Untuk menambahkan suara saat merekam layar handphone pipo Untuk cara di atas tadi Khusus diterapkan jika kalian ingin melakukan perekaman layar di handphone pipo Tanpa ada suara atau hanya berupa video saja Jika kalian ingin menambahkan suara Misalnya suara kalian sendiri sembari bermain game Dan merekam layar permainan Kalian bisa menambahkan pengaturan di bawah ini Ingat pengaturan ini kalian lakukan sebelum melakukan perekaman layar Berikut langkah-langkahnya Oke, yang pertama silakan buka menu setting pada handphone pipo kalian Kemudian kalian klik menu pintasan dan aksebilitas Selanjutnya, silakan kalian klik pada menu skeptor Kemudian kalian scroll ke bawah Lalu klik menu settingan rekam suara Berikutnya kalian klik audio mikrofon Nantinya akan muncul pop up peringatan yang menginformasikan sedang mengaktifkan mic untuk merekam layar dan suara Klik lanjutkan Jika pengaturan output suara tersebut telah berhasil Maka kamu sudah dapat melakukan perekaman layar dengan menambahkan suara Setelah melakukan pengaturan di atas sebelum melakukan perekaman layar Maka nantinya selama merekam layar Kalian juga bisa memasukkan suara kalian dalam video tersebut Oke, jadi itu saja informasi mengenai tip atau cara merekam layar handphone pipo tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga Cukup mudah dilakukan bukan? Oke, terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Sub indo by broth3rmax